Selamat dan selamat siang teman-teman media, apa kabar semuanya? Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini di press screening dan akan nanti dilanjutkan dengan press conference dari film misteri horror terbaru persembahan dari Pahlawarifilms berjudul Tebusan Dosa yang disutredarai oleh Yassif Akihidun dan juga diproduksi oleh dari produser Kabut Berduri dan juga Eksuma Jadi buat teman-teman media yang ada disini, yang ada di depan terutama nanti kalau pada saat menonton filmnya boleh pindah ke belakang dulu nanti pada saat press conference baru pindah ke depan lagi biar teman-teman media lebih nyaman dalam menonton ya, mendapatkan best view-nya dan sebelum sama-sama kita mengikuti dan juga melakukan pencarian seorang anak perempuan bersama dengan film Tebusan Dosa kita akan undang bersama teman-teman media hari ini ada produser kita dari Pahlawarifilms Mas Mualman Zaini dan juga sutradara ada Yosef Akihidun silahkan silahkan Mas Zaini dan juga Mas Sangidun selamat siang teman-teman terima kasih untuk kehadirannya inilah ujung teman-teman ini ujung tombak dari bagaimana sebuah film nanti akan diterima paling awal di masyarakat, di publik jadi kami sangat merasa terhormat Bapak Ibu sekalian hadir disini sebagai salah satu, salah beberapa ini mungkin salah 200 penonton pertama dari Tebusan Dosa semoga menikmati saya cuma mau bilang juga terima kasih teman-teman kita juga ada kekhawatiran tersendiri karena udah lama gak rilis film di bioskop tapi semoga buat rekan-rekan media film ini berkenan di hati kalian dan terima kasih banyak sudah mau hadir dan semoga kalian enjoy dan kita bisa ngoprol-ngoprol abis ini terima kasih silahkan Mas Zaini dan juga Mas Sangidun boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan sekali lagi buat teman-teman media yang ada di depan silahkan untuk pindah ke tempat yang lebih nyaman kanan-kirinya agak ke belakang supaya menambahkan PSV juga buat teman-teman media ya dan setelah sampai sampai nanti kita menyaksikan film Tumusak Dosa kita akan lanjutkan press conference-nya tetap di dalam studio ini jadi untuk semua teman-teman media yang hadir siang hari ini selamat menebus teman-teman di sini sudah dibawa ke dalam pengerian yang ikut dalam pencarian Irmala ya ini pernah pakai jasa buku juga gak sih disini? kayak pak gua gitu jangan harus percaya ya jadi untuk kita lanjutkan dengan press conference dengan jajaran kes dan juga jajaran filmmaker dari film Tumusak Dosa untuk bersama dengan kita dan buat teman-teman media juga disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan juga posisi yang nyaman untuk mengambil gambar di press conference kita yang pertama kita undang jajaran produser dari film Tumusak Dosa ada Wawan Zaini dan juga Meiske Taurisia silahkan selanjutnya sutradara untuk Tumusak Dosa namas Josep Angkino di depan dulu kita untuk foto bareng dulu berdiri dulu semuanya selanjutnya pendulis ke Daryokong film Tumusak Dosa namas Alim Studio ya serta jajaran kas yang bersama dengan kita pesawat dan berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang segera silahkan di klub di wajah oke boleh lebih berapa lagi iya boleh berapa bagian kiri kita lihat sebelah kiri dulu sebelah kiri silahkan boleh diberikan pandangan kepada teman-teman media yang ada di sebelah kiri sebelah kiri ini silahkan di sebelah kiri Oke di tengah-tengah depan-bawah dulu nih tengah depan-bawah ya silahkan teman-teman di depan tengah-tengah depan Oke di tengah atas ada official fotografer kita juga di tengah atas silahkan di tengah atas oke sebelah kanan-sebelah kanan sekarang sebelah kanan-sebelah kanan-sebelah kanan teman-sebelah Oke siap terima kasih nanti kita akan berikan kesempatan lagi dan di awal media reaksi dan temen-temen luar biasa menerima tulisan dosa jadi ini gimana menjadi amin kita doakan bersama kita support bersama ya kali ini menjadi medium eksplorasi baru nih bagi Pak Refilm dan juga tantangan tersendiri untuk Masa ini sebagai produser Nah untuk mengerjakan sebuah film genre misteri horror ini kan mengemas relasi antara ibu dan anak dengan drama yang begitu kuat juga namun punya balutan misteri dan horor yang mengerikan Nah untuk mengerjakan sejenis spesial ini apakah memang dibutuhkan dukungan dari kreator-kreator yang tepat Masa ini silahkan ya eh terima kasih atas pertanyaannya jawabannya tentu tentu saja of course setiap bikin film kita harus membutuhkan kreator-kreator yang mumpuni dan hebat itu yang memang tidak bisa ditawar di ketika kita juga bekerja sama di Palari Films nah ini memang pertama kalinya Palari Films bekerja sama dengan Anggi Mun untuk film panjang dan juga pertama kalinya kami bekerja sama dengan Mas Alim Sudio sebagai penuh skenario tentunya itu apa dibekali karena pertimbangan-pertimbangan ketika kami memutuskan untuk membuat film bergenre yang gendernya misteri drama dan horor tentunya mungkin Anggi Mun belum pernah membuat film genre seperti ini tapi saya punya keyakinan yang kuat bahwa Anggi Mun adalah seorang sutradara kami saya sama Mbak Dede berperyakinan bahwa Anggi Mun itu punya kekuatan yang apa ya kekuatan cara bertutur yang menarik dan juga unik dan juga dia sangat kuat secara visual dan pasti menarik ini juga bukannya apa karena memang biasanya kan pasti kayak kami berpikir kalau bikin film misteri ada horornya kita mungkin kerjasama cari yang biasa bikin film horor ya logikanya misalnya sederhana gitu cuman ada pertimbangan lain tentunya nah karena kami sangat percaya sama Anggi Mun dan bisa menjadi menarik dan bisa jadi berbeda nah disitu game dunia kami dan itu yang kami kami harapkan kita bisa memberi edit dan lebih sementara dengan Mas Alim Sudio tentunya kita tahu track recordnya Mas Alim dengan kraftmennya dan juga apaan jam terbangnya dan ternyata juga setelah selama perjalanan development ini adalah salah satu project yang saya paling menikmati apa namanya proses kreatifnya karena kita enggak pernah berhenti dari awal kita memikirkan ide ceritanya dari pertama kali Anggi punya ide ketika saya memutuskan saya memberi ide gimana kalau kita bikin film genre lalu Anggi mencoba mencari berbagai ide dan sampai menemukan sebuah ide yang memang terjadi enggak jauh dari dia dan dia memutuskan bagaimana kalau kita berangkat dari ide cerita seperti ini tentang ibu yang kehilangan seorang anak tentang tragedi kecelakaan bonceng tiga yang mungkin pernah terjadi dan mungkin sering terjadi di Indonesia dan disinilah kita memutuskan untuk mengembangkan ide ini dengan bantuan tentunya Mas Alim Sudio prosesnya tentu tidak mudah tapi sangat menyenangkan karena kita enggak berhenti berproses dari penulisan skenario pengembangan ide proses penulisan skenario sampai saat menjelang syuting kita juga selalu menguji tentang tentang terutama karakter unik ini apa keputusan-keputusan yang akan dilakukan oleh karakter utama ini sampai editing pun kita selalu menguji lagi dan berproses brainstorming terus sama Mas Alim juga nah ini yang saya juga sangat syukuri dengan bekerja sama dengan Anginon, Anginon selalu terbuka dengan hal ini dan prosesnya enggak mudah tapi menyenangkan buat saya jadi saya sangat mensyukur itu oke terima kasih Mas Edi menariknya lagi adalah di dalam film ini juga didukung oleh produser dan studio yang memproduksi film horror korea yaitu Rek Suba nah pertanyaannya yang berikutnya adalah kan waktu sebelumnya kan udah ketemu dengan teman media dikasih tau gimana awal-awal kerjasama ya namun berarti dari pahal film sendiri ada peluang kah ada potensi kah untuk tebusan dosa ini travel keluar Indonesia berarti jawabannya mohon doanya amin selalu berdoa untuk pencarian anaknya soal kerjasama dengan pihak luar bukan hanya pihak luar tapi juga pihak di dalam tuh banyak sekali pihak-pihak yang membantu kami dan para partner kami juga sangat bersyukur banyak orang-orang yang mau percaya sama proyek ini sama film ini kami belum pernah bikin film genre sebelumnya tapi mereka bisa percaya mulai dari Legacy Pictures, dari Kui Entertainment, Phoenix Films dan banyak lainnya Forlix, Douglas, Intia tapi juga kami bekerja sama dengan satu pihak luar yaitu Showbox yang kebetulan dia memproduceri banyak sekali studio yang memproduceri banyak sekali film berkualitas dari Korea Selatan dan salah satunya adalah film yang kami pertama saya sangat suka yaitu Exuma dan kebetulan sukses disini memang ada bantuan seorang teman kami yang mencoba mengenalkan waktu itu kayak coba deh ngobrol dia pengen melihat opportunity di Indonesia seperti apa dan waktu itu saya coba email dan ngobrol dan cukup cepat ya discussionnya dan saya mencoba pitch dan mempresentasikan secara bisnis dan cerita dan mengirimkan screener filmnya dan ternyata dia suka dan langsung setuju untuk berpartisipasi saya rasa ini sangat buat kami juga sangat sebuah kesempatan yang bagus untuk bekerja sama dengan Showbox dan terutama juga kita akan lihat menghondolannya aja untuk melihat siapa tahu memang film ini bisa didistribusikan bukan hanya di Indonesia semoga menjadi pemenang dulu di sahabat di Indonesia dulu lalu film ini bisa melangkah lebih jauh lagi dari keluar Indonesia kita butuh dukungan teman-teman yang ada di sini dan juga doanya terima kasih teman-teman sekian lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di Juga dari palari untuk lebih dekat dengan penonton di Indonesia melalui tebusan dosa silahkan ya selamat sore teman-teman media semua terima kasih untuk waktunya ya ya tahun ini 2024 bersama dengan tebusan dosa kami merayakan ulang tahun ke delapan di Palari films dan selama delapan tahun ini pas banget kita juga sudah memproduksi delapan film dengan berbagai genre yang berbeda-beda Dan ini adalah kali pertama Palarifilms membuat Memasak genre Misteri horror Kita senang banget selama ini Sebagai sebuah Sebagai sebuah kitchen kita bisa Mempresentasikan berbagai Berbagai macam jenis makanan itu Dan semoga Mohon doanya dari teman-teman semua juga Supaya kali ini Makanan yang kita presentasikan Tebusan dosa juga bisa dinikmati Dan dirayakan bersama-sama Terima kasih Tadi kalau Mas Edi cerita Bagaimana proses panjang Untuk cerita barangkan sama Mas Ali Kalau kemarin ini ngobrol sama Mas Dan juga Mas Edi Gimana memberikan ruang Untuk mengukulkan ensemble Yang luar biasa ini Berapa lama butuh waktu Dari teman-teman ini Ya tentunya Saat lagi Edi Tertama Edi Amanggi lah ya Awal ketemu Pertama dan mulai ngobrolin Mau bikin film ini Kemudian juga Ngajak Alim gitu Untuk kerjasama Dan pada dasarnya kan kita semua Udah teman lama gitu ya Jadi untuk Memformulasikannya Mungkin Cukup cepat Dan begitu kita udah sepakat Mau bikin apa gitu ya Sama Anggi Dan dari sana mulailah Melakukan Siapa ya Siapa ya Dan Tembusan Dosa ini kan Apa ya Sebuah film yang memang Kita Butuh wanita-wanita kuat Gitu Di dalam film Tembusan Dosa ini Gitu loh Dan Happy Salma Putri Marino Kemudian Tante Mimi Tante Mimi Aduh Apa Buat si Buat si Maaf Kemudian juga Keiko Gitu disini Apa ya Kita Kita pengen Memberikan Mempersembahkan Kepada teman-teman Gitu Profil Cewek-cewek Yang kuat Gitu Yang 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 Gak pernah Apa ya Yang selalu berjuang Dan Gak apa-apa jatuh Tapi abis itu bangun lagi Dan berjuang lagi Dan selalu Mencari jalan keluar Dan Tidak lelah Untuk Terus berjuang Dalam mengejar Harapan-harapannya ya Dan Saya rasa itu Yang Yang jadi Drive kita Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Dengan kebawah Mas Gimana sih Worldbuilding Dari tebusan dosa ini Yang boleh diteritakan Ke teman-teman Silahkan Tebusan dosa ini Memang Saya membangun Suatu dunia Yang Mungkin Tidak Seperti yang Apa Sering kita lihat Di Film-film Genre Di Indonesia Yang misalnya Ke Pedesa Saya udah di awal Saya mau Waktu kita Development Mas Arim dan Eddie Ini kayaknya Horornya itu Harus ada di sebuah tempat Yang sempurban Jadi perbatasan Antara kota dan desa Perbatasan itu Adalah suatu ekosistem Yang sebenarnya Menjadi ekosistem Yang sangat diunikan Karena modernitas ada Tapi juga hal-hal yang Berupa tradisional Yang misalnya Perdukunan Misalnya Kepercayaan tertentu Itu juga masih Kuat Jadi Dunia itu kami bangun Kemudian memang juga Kami menaruh Saya menaruh Wedding itu bukan dari Satu tempat Dan ekosistem yang Ada Jadi Wedding itu Pendatang Dan dia minggat dari Apa namanya Rumahnya yang awal Kemudian Beratang ke sebuah tempat Juga Saya menaruh Satu tokoh Tetsuya Yang memang Beratang dari jauh Sekali Yang adalah Orang yang juga Datang ke Indonesia Terutama ke Daerah Majakunan Itu Untuk mencari harapan Atas apa yang Berada di Apa yang ada Di Di dalam Luka-luka dia Ketika dia berada Di Di tanah Kelahirannya sana Di Jepang Dunia ini kami bangun Kemudian juga menaruh Apa ya Semacam Ketakutan-ketakutan Lokal Tentang orang yang Sudah meninggal Atau sungai Yang kemudian memang Menjadi bagian yang Tidak terpisahkan Dari Batas-batas itu Sediri Dimana-mana kita Kalau mendesain Sebuah Batas itu Pasti Melalui Apa namanya Bendangan-bendangan alam Sungai yang ditanggap Sebagai Batas antara Kota Batas antara Kematian Dan batas antara Kehidupan Tepat juga Disitu ada Sesuatu yang celaka Tapi juga ada harapan Kalau teman-teman Tadi sudah lihat Sering sekali muncul Sungai yang dimunculkan Dalam arusnya Yang berbeda-beda Ada arus yang tenang Ada arus yang keras Ada arus yang misterius Nah itu dunia Yang saya bangun Dari Dari Tepusan-dusan Dan kita ada di sini Kan juga Ada dari yang tadi Masangidut bilang Gak hanya Datang dari Indonesia Tapi juga ada yang dari Jepang Itu ada Shoken disini Ini juga Gimana ya Masangidut berfix Antara ada Indonesia Dan ada Jepang juga Secara cerita Hampir semua tokoh utama Di film ini Itu adalah pendatang Apa namanya Tetsuya datang dari Jepang Untuk mencari harapan Si Siapa namanya Tirta datang dari Jakarta Karena dia Dikesambingkan di Jakarta Setelah menjadi atlet Gagal Terus kemudian Mening yang juga Sebenarnya lari Dari satu Kenyataan Ke Keupaya Untuk mencari Penghidupan Yang lebih baik Nah Apa namanya Jarak itu Antara Antara ketiga tokoh Itu menjadi menarik Karena kemudian Apa Shoken atau Tetsuya Yang dalam filmnya itu Datang dari Jauh Itu sebenarnya Dia juga mencari sesuatu Yang membuat dirinya Lebih hidup Atas apa yang pernah dia Apa yang terjadi Di dalam Sejarah Kehidupan dia Nah Jadi menarik Ketika kemudian Influens dari Tradisi Mengenai harapan Itu juga muncul Termasuk dengan Membuat Apa itu Origami 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 Bangau Yang juga Menyimpulkan harapan Sebenarnya juga Itu sesuatu yang visual Sesuatu yang menjadi bentuk Kita juga Kita sebagai Di Indonesia Budaya Indonesia Yang sangat lekat Dengan agama Menyimpulkan harapan Dengan gestur Gesturnya berdoa Sebagai bagian dari harapan Tapi dalam tradisi Jepang Harapan itu muncul Sebagai bentuk yang bisa Di Secara gestur Bentuknya Membuat origami Jadi Mixed culture itu Memang saya 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 ramu Untuk menunjukkan bahwa Setiap orang itu Sebenarnya Dalam keterpurukannya Yang dicari Harapan Iya gak Dan saya juga Pasti semua orang yang disini Juga berharap Sesuatu Ada harapan yang muncul Meskipun Kita tahu betul Bahwa sebenarnya Film ini Isinya adalah Kehilangan Tapi dalam kehilangan itu Ketika ada harapan Orang masih akan Move forward Dan meskipun kehilangan Yang paling mengerikan Itu sebenarnya adalah Perasaan ketidakmampuan Kita menjaga Tapi ketika ada harapan Kita akan move forward Sudah tadi Terima kasih Mas Kita ke Mas Alim Sudius Sebagai penulis kenario Mas Alim Ini bagi kita Ngobrol dengan teman-teman media Mas Alim sudah banyak-banyak Penulis kenario Dan banyak berkolaborasi Dengan secara darah Namun Kabarnya sempat cemas Saat berkolaborasi Dengan Mas Anggino Jadi apa? Itu dulu Saat Berasal dengan Pak Alim Terus Mas Anggino Info yang mana Saya sempat Seater Juga sih Karena Mbak Saya dari dulu Sama Mbak Dede Kapan ini lulus buat Pak Lari Tapi kayak gak pernah Ketemu jodohnya Jadi saya bersyukur banget Angkat 8 Saya ada disitu Untuk Pak Lari Terima kasih Dan memang pertemuan Ketika dibilang bahwa Saya Diminta untuk menulis Dan kemudian Ya diminta untuk datang ke Pak Lari Ketemu sama Anggino Saya memang cemas sih Karena saya tahu Filmnya Mas Anggi kan Kayak di luar Nalar saya Kayak sesuatu yang kayak Aduh gila gue mana mungkin Nulis kayak gini Buat Mas Anggi Jadi kayak Agak dedekan ini Yang diexpect apa Untuk ketemu sama Edi Orang yang sangat pop Yang Yang amat sangat mengerti Apa yang dia mau Gitu Dia kayak Lip Pokoknya gue punya gini Jadi Buat saya Ini perpaduan yang luar biasa Dan saya merasa Triangle discussion Antara kita bertiga tuh Kayak Mas Anggi tuh Orang yang Segur adalah Menurut saya Yang amat sangat paham Apa yang dia mau Apa yang mau dia kerjakan Jadi Ketika saya ketemu Ini ceritanya udah ada Dan Sebenarnya Potongan-potongan itu Diberserahkan dimana-mana gitu Jadi Dan kemudian Dengan arahan dari Edi bahwa Ini cerita keping Ini gini-gini Saya jadi sebenarnya Tugas saya sebenarnya Tinggal 40% Menyatukan Potongan-potongan itu Gitu Jadi ini proses menulis Yang buat saya Amat sangat Seru juga gitu Karena Itu karena Saya ngerasa Ada banyak hal yang sebenarnya Kok Udah Ada di dalamnya gitu Jadi kayak Kalau buat saya tuh Nulis film horror tuh Paling freaky Karena Kadang saking pentingnya horror Sehingga ada banyak plot hole Untuk masalah perjalanan emosional Dan psikologis karakter Jadi Demi kepentingan horror Kadang itu menjadi Sesuatu yang terlupakan Tapi disini Saya ngerasa malah Ini amat sangat Diutamakan Bagaimana Karakter psikologis Dari setiap karakter tuh Perjalanan harus clear Dari satu tahap ke tahap lain Dari satu tahap ke tahap lain Terus terang saya merasa Belajar banyak dari Mas Anggi Maupun dari Eddie Untuk Tetap harus di track itu Supaya kita Memang pada akhirnya Bisa membuat film horror Yang Berbeda lah Dan Di tengah proses itu Saya kan tinggal di Pejatan Timur Jadi Di deket situ ada kali Cilewung Ya tiba-tiba ada anak yang Anak keluarga situ Yang hilang lagi mandi Di situ Dan kecemasan yang muncul Di dalam satu kompleks itu Kecemasan yang saya ngerasa Hilang Musibah hilang di air Itu sesuatu yang amat sangat Unpredictable Dan amat sangat Menyakitkan Karena kayak Oh air gitu Terus kemudian gitu Jadi Buat saya Pengalaman itu kayak Kegelisahan yang muncul Saya bisa merasakan Di tebusan dosa ini Menjadi suatu yang amat sangat Relatable gitu Dan Ya Ini sesuatu yang Buat saya Sesuatu yang Perjalanan yang luar biasa sih Karena kejadian itu Pada saat proses development Untuk penulis Satu busan itu Sama pas saya nulis Pas saya nulis Berapa Draft keberapa gitu Terus saya Bertemu dengan kasus itu Tepu tangan untuk mas Arif Terima kasih mas Arif Nah itu lagi Kita mau berikan pertanyaan Teman-teman media Tapi kita ke jajaran Kes Yang sangat luar biasa Di hari ini Yang menurut kita semua Tengah happy Salma Yang rasanya kita semua Baru aja pengen Ayo deh kita bantung Ayo deh Kita ingin punya harapannya juga Dan ini menariknya Boleh dong diceritakan Tapi Gimana proses Ngedesain karakter owning Yang Sebegitu punya harapannya Tapi kehilangannya Dan Merasakan banget Teman-teman disini Silahkan Terima Saya Sebetulnya Melayani Naskah Dan juga Ketikinan sutradara Sebaik mungkin Dan sutradara sangat tahu Apa yang dia mau Itu selalu membantu Sekali untuk saya Dan juga Kawan main yang sangat Bisa diajak kerjasama Dan juga Dari Pak Lari Yang betul-betul Apa ya Memfasilitasi Segala kebutuhan Jadi sebetulnya Memudahkan saya untuk Melakukan apa yang harus Saya lakukan Tapi poin yang utama adalah Saya sendiri Secara pribadi Ketika belum Memasuki Menjadi Warning itu Memiliki Solidaritas Batin yang kuat Terhadap Topor tersebut Jadi batin saya Itu bersolidaritas Sangat besar Sehingga Ya itu tadi Karena relate Dengan kehidupan Banyak perempuan Di Indonesia Perempuan-perempuan Bekerja Yang selalu dikejar-kejar Terasa bersalah Itu adalah poin yang utama Sebesar Apapun yang dia lakukan Sesempurna Apapun yang dia kerjakan Pasti Ada perasaan bersalah Apalagi Ketika dia Tidak bisa menjaga Hal yang dia pikir Sangat penting Itu Dunianya runtuh Dan Yang paling Sulit juga Adalah Bagaimana Memposisikan Intelektualnya Wening Maksudnya Dengan Dengan dirinya dia Sebagai tokoh Yang tadi Mas Anggi Sudah sampaikan Dia Berpindah Di satu tempat Ketempat yang lain Jadi saya juga Berjarak Dengan sudut pandang Saya secara Pibadi Itu sih yang Berat Buat saya Tapi semoga Yang udah nonton Bisa merasakan Batinnya Mending Dan bisa Ngikutin Perjalanannya Dia Gitu Siapa sih kita Di sini Di sini yang punya Yang punya peran Satu Semua orang Punya peran Banyak sekali Sebagai Makhluk sosial Dia punya Tetangga juga Punya ibu Punya anak Punya suami Dan lain-lainnya Gitu Jadi itulah Kekuatannya perempuan Dia tidak pernah Mengkotakan Siapa dirinya Tapi Ketika berada Di dalam peristiwa itu Akan dengan sendirinya Gitu Dan saya bersyukur Sekali naskahnya Dan ceritanya Sudah membawa Seperti itu Jadi saya Benar-benar Menjalani Apa yang harus Dilakukan Dari naskah Tepuk tangan Untuk Terhabis Terima kasih Kita ke Pembeli podcast Membuka Kayaknya Kalau dilanjutin Dan beneran Ada podcastnya Banyak yang akan dengerin Mungkin bisa Jadi Daripada Jadi ada podcast Lain-lain Baru Ini lagi rame Industri podcast Lain seru banget Jadi gimana Seorang penerima Men-deliver Matat atlet Yang putus asa Karena disitulah Menjadi podcaster Dan ikut terlibat Di Masalahnya Buat nih Gimana Ber-deliver itu Dari seorang penerima Silahkan Selamat sore Semuanya Semoga suka Sama filmnya Suka banget Terima kasih Aku ingat banget Itu lagi Siang Terus Mas Eddie Nelfon Dia bilang Punya Satu skrip Ditulis sama Salim Sutradaranya Mas Anggi Dan Jenrenya Adalah Misteri Horror Disitu aku langsung Oke Aku boleh baca skrip dulu Setelah aku baca skripnya Aku Diam dulu sebentar Karena Aku belum pernah Baca skrip Misteri Horror Sebelumnya Jadi Berenang Berenang Dan disitu Mulailah perjalanan Pirta Kalau untuk membentuk Karakter Sebenarnya Banyak diskusi Sama Mas Anggi Karena Mas Anggi Tau persis Apa yang dia mau Dari hari pertama kita reading Dan itu Benar banget Kata Putri Putri udah pernah merasakan Kehilangan yang sangat Besar Belum setahun Mengalami kehilangan yang sangat besar Akhirnya Mengambil sebuah film Yang Tentang kehilangan Itu Awalnya Aku berpikir mungkin Dengan mengambil Projek ini Aku bisa menyembuhkan Diri aku Tapi Ternyata Susah sih Untuk Menghilangkan Rasa kehilangan itu Aku aja Yang hanya kehilangan Satu orang Dunia rasanya Runtuh gitu Gimana Mbak Wenning Yang kehilangan ibunya Kehilangan anaknya Di hari yang bersamaan Itu luar biasa sih Wenning adalah Sosok perempuan yang hebat Wenning adalah Mungkin bisa Menjadi Hero Buat kita-kita semua Yang Pernah merasakan Kehilangan Orang tak dikat kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hidup bagaikan air sungai Mengalir tak tertahankan Tak akan berhenti Hingga akhirnya Ia bersuah di luara Dan menyatu Di lautan Selamat datang Di Saiki Virta Hari ini Kita press screening Untuk film Tembusan dosa Mohon doanya Semoga Box office Jadi Podcastnya Setuju ya Kalau dilanjutin Podcastnya setuju ya Terima kasih Nanti tiap podcastnya Punya cerita lagi Jadi Terima kasih Terima kasih Dan kita lanjut Ada teman kita juga Angkor dari Jepang Ada show game Tempuk tangan Untuk show game Yes Ada Mbak Dalia disini Yang akan membantu Untuk Mentranslate ke bahasa Jepang Nanti dibantu Bahasa Jepang Nanti dibantu Terasa lagi Sama Mbak Dalia Berarti InsyaAllah ini adalah Pertama kali Bekerja sama Dengan Polyfilms Dan juga Sutradara kita Mas Yasa Pak Gido Gimana pengalaman Bermain di film Produksi di Indonesia Itu dua Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Saya berpikir 20 tahun yang saya ingin menyampaikan adalah Sebenarnya saya menjadi aktor itu sudah 20 tahun Tetapi setiap kali ada press conference seperti ini Saya tetap saja deg-degan Terutama hari ini media-nya banyak sekali Sebenarnya saya sudah mengatakan salam dengan bahasa Indonesia Karena saking deg-degannya saya lupa semuanya Sebenarnya saya sudah dua kali Bermain film yang diproduksi di Indonesia Tetapi film ini yang pertama keluar lebih dahulu Anggi adalah tahun 2015 Anggi yang saya di rumah di Okinawa Di tempat yang saya di rumah di Okinawa Di tempat yang saya di rumah di Okinawa Saya sendiri bertemu dengan Mas Angginon Tahun 2015 ya Ketika Mas Angginon ke Okinawa Untuk festival film Dan itu juga Pertemuan berikutnya di festival filmnya di pusannya di Korea Memang terus kemudian dari situ kita banyak berbincang-bincang mengenai film kita masing-masing Terus udah gitu Ada ide ya Kapan ya kita bisa bikin film bareng Masakah secepat ini saya juga tidak menyangka Apa namanya peran saya itu kan Kadang-kadang bicara dalam bahasa Inggris Atau bahasa Jepang atau bahasa Indonesia Kadang-kadang saya kesulitan Karena tiba-tiba Mas Angginon punya permintaan yang Diganti aja katanya Seperti ini ya waktu itu juga Waktu saya syuting saya punya banyak contekan seperti ini Oh gitu Terus untuk karakteris ini Lalu beritanya syogen karakteris ini Menginterpretasikan sekarakter Tetsuya Ini gimana pelajar karakternya Silahkan 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 jika saya melakukan hal-hal yang sama, saya tersebut terjadi trauma dari Indonesia dan yang meminta kecoh dari Indonesia yang memiliki seorang keresi karena makasih keresi dengan hal-hal yang sama, kalau interpretasi saya sendiri adalah, sebenarnya bukan lebih ke film horor, tetapi lebih drama sebagai seorang laki-laki yang datang sendiri ke Indonesia membawa trauma dan mencari harapan. kita lanjut ke kita juga punya bispa dan disini banget ya jadi boleh diceritakan langsung dua lah kamu suka ambil semuanya bispa mulai gimana saat dipercaya menjadi kampian yang sangat oportunis dan gimana pengalamannya yang sangat berpahit dengan yang dipercaya memerankan peran oportunis udah nonton semuanya ya jadi karakter ragus itu waktu aku pertama kali baca skenario nya dari awal cerita ini itu penuh hints jadi ada teka-teki di dalamnya yang aku sebagai pembaca menempatkan sebagai penonton saat pertama kali baca itu jadi terbawa dan jadi seru gitu bacanya sampai aku tiba di halaman terakhir ternyata semua karakter di dalam cerita tebusan dosa ini semua itu memerlukan harapan dan ragus adalah salah satu karakter yang mungkin menyumbangkan harapan berarti menurut sudut pandang lo ragus tuh gak salah ya tapi orang yang punya harapan dan berharapan aja ya itu gue kita tanya ke penonton kalau gak akan oke aja oh bener terjadi dua jawaban disini salah dan tidak salah berarti lo berhasil membawakan karakter yang dituput tangan gak untuk bus thank you terima kasih terima kasih semuanya yang udah hadir juga thank you dan perasaanku bekerjasama dengan cacara kes dan juga sutradara pak yosef angginonis ada apa dengan elah-elah apa artinya tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata sangat bersyukur dan senang sekali banyak banget ilmu buatmu sebagai aktor belajar untuk menjadi insyaallah aktor yang lebih baik amin terima kasih diseluruh yang serajin kita juga punya Kiko hai Kiko halo halo manis halo manis halo halo kanan-kakak disini semua mencari gabung kiko kita ikut anak-anak boleh dong diceritain gimana sih proses serunya shooting sama kakak disini dan part mana yang paling sulit buat kamu yang menjadi tantangan di tebusan dosa ini silahkan jujur gimana langsung sih dia juga Kiko seneng banget bisa main bus sama Tante Happy, Tante Putri Angku Sobel Om Bisma sama Uti dan tantangan Keiko disini Keiko keluar dari zona nyaman Keiko berat saya gak bisa dari zona nyamannya gimana dari zona nyamannya ya apa tuh lompat tindak terus tantangannya air oke, dingin dingin arus yang habis hujan susah sih ya dijelasin yang jadi Keiko suka banget sih sama Manggi seru ya terus juga pas hari pertama syuting gengiku bakal lama nyata cuma paling paling lama tuh take cuma 6 atau 7 lainnya oke, let's shoot eh, let's shoot let's shoot, let's shoot take ball, take ball gitu ya secepat ini gini-gini 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 kok bisa 2 dan yang kemarin diubilang oh, Anggi punya 2 kepribadian iya, kamu masih ingat ya perancangan sebelumnya ya pas lagi di pemonitor sama di luar proses jubil gitu ya iya oke, kebutuhan kan untuk Keiko jadi gini tapi kamu udah berani keluar dari zona nyaman dan berhasil membawakan karakternya yang malah disini keren banget loh iya, ini juga ganti film ketiga kalinya Keiko film pertama sama kedua itu film kedua sih itu Keiko ceria Keiko sendiri gitu kebawakan sedangkan ini beda itu dia iya itu aja sih jangan lupa sih banyak-banyak dari kamu your next generation Beiko, terima kasih kita ke Ujian sekarang maaf sebelum masuk ke karakter yang ada di dalam film ini yang mengandung kita sepanjang film pengen tanya dulu kemarin gimana kok bisa nonton final basket itu ceritanya ada di tengah-tengah teman-teman pecinta basket Indonesia loh silahkan dua ini ceritain bisa nonton di tempat basket semua orang pada ngeliatin dan juga sejar basket tidak pernah tapi tiba-tiba ada Pak Edi meminta saya tugas di tempat kolam renang di tempat basket di tempat kolam renang dan di tempat basket cuma dicurang ada satu yang indah yang saya rasakan satu mungkin hanya dua karena bisa jadi karena usia saya tapi kemarin saya belajar menjadi ada tapi tidak ada atau tidak ada tapi ada itu saya tidak pernah merasakan selama ini benar saya tidak pernah dalam hidup saya saya penari saya pemain teater tapi seperti yang diminta sama Pak sutradara dan Pak producer timmen menjadikan saya apakah ini yang akan kurasakan nanti antara ada dan tidak tapi tetap ada harapan di sana wow 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 lagi sekali dan ibu juga iya ya kita kan ada di fase itu juga semuanya ya semua tentang kehilangan dan semua tentang harapan yang ada di sini terima kasih kita kasih kesempatan buat teman-teman media untuk bertanya silahkan teman-teman media yang bertanya maksudnya opresis iya yang pernah ke jawatan oke apa sih mas agak dari sini oke berarti ya dari sini ke atas ya iya silahkan 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 saya bagas dari Bacaan National TV selalu maaf agak bintang mau nanya buat Pak Sudanar Mas Agis sama Mas Alief selalu kayak penulis dan mungkin sepertinya apa mas mas chokin juga bisa menjawab maksudnya kenapa dari awal di settingnya harus apa namanya penggabungan kulturnya ada Jepang dan Origami segala macam ya kalau Origami mungkin harapan tapi maksudnya kenapa memilih Shogun juga gitu itu sebenarnya kenapa Jepang itu sih oke sesimpel itu aja terima kasih terima kasih silahkan boleh dijawab nanti mungkin nampakkan oleh Mas Alief oke saya kira kadang-kadang ya kamu bilang gak sih seniman itu punya satu kata namanya impulsiveness gitu dan itu sebenarnya modal besar untuk seorang seniman dan saya mendudukan dia sebagai seniman kadang-kadang punya ide itu kadang-kadang impulsif ini ada tokoh Jepangnya bagus nih baru kemudian kita cari kenapa ada tokoh Jepang disitu ya kan awalnya memang kita impulsif ya kita harus menarik sekali kalau kita kemudian ada satu tokoh dengan dimensi yang lain gitu kan yang memang sama sekali tidak ada dalam apa namanya dalam pikiran orang-orang bahwa bagaimana sih sebenarnya satu ketakutan itu juga menghantui dua gagasan kebudayaan horor itu disini menakutkan ya kan misalnya pocong dibawa ke Jepang itu mungkin kita tawain gitu kan tapi gimana kalau kemudian itu dibawa apa namanya manusianya ke dalam satu ekosistem yang bisa jadi dia antara percaya gak percaya ada kunci kan di apa namanya di film ini apakah Tetsuya San percaya hantu gitu kan dia bilang tidak saya tidak percaya percaya hantu saya hanya percaya pada yang saya pikirkan yang saya takutkan hanya semut-semut dan rasa kehilangan ya gak ya ingat gak ada kata-kata nah itu adalah satu rasionalisasi bahwa dalam satu rangkaian cerita bagaimana kalau kemudian ada orang-orang yang paling rasional yang tidak menggunakan sudut pandang atau apa namanya pikiran-pikiran yang sama dengan orang-orang lain apakah ketakutan juga masih sama jadi kita memakai apa namanya tokoh dari dari luar itu dan lagian kenapa soalnya yang dipilih pertama dia sahabat saya gitu saya pernah bikin film di kampung halaman dia jadi saya pernah dapat funding itu untuk bikin film di kampung halaman dia itu tempat kami berkenalan dan aku sangat suka juga kebudayaan Jepang gitu dan aku ingin masukin banyak hal yang aku sukai aja dalam film in other impulsiveness terima kasih terima kasih terima kasih oke ada yang sampai lagi di ekos tadi ya oke silahkan mbak boleh berdiri nama mbaknya yang bertanya terima kasih hai semua nama aku Sabrina dari Nata Playa dan aku pertama mau mengapresiasi juga sukses buat film Tepusan Nusa oke dan also performance dari semua ekor untuk dipuji semuanya mungkin aku mungkin pertanyaan aku buat Pat Tsuyasen ya buat Shogen tadi kan setelah yang kita lihat banyak ada percampuran bahasa bahasa Inggris bahasa Jepang dan language barrier itu pas lagi masa shooting itu kerasanya kayak gimana sih mungkin gue diceritain sama bagaimana overcoming challenge itu thank you thank you silahkan bentar ya mbak silahkan please Shogen ya ya sama tadi saya katakan tadi sangat kesulitan sayangnya mas Anggun kan ngomongnya tiba-tiba ya gak palinta semalam sebelumnya gitu kan saya bisa latihan maaf ya mas komplain tapi dia luar biasa sekali tapi 本当に さっき Anggun 話してくれたんですけど このより 日本からね hara-hara ここまで Indonesiaまで 呼んでくれて こういった 素晴らしい作品に 呼んでもらえるのは 本当に 光栄だと思ってます tetapi dalam kesulitan itu saya sangat berterima kasih saya orang Jepang jauh-jauh ya mahal dipanggil ke Indonesia untuk ikut dalam join ya ke film yang luar biasa ini saya sangat berterima kasih で 国際共同生活 co-production film っていうのは やっぱり まず最初に 僕結構やってるんですけど まず最初に お互いの文化を 尊重して 信頼し合わないと できないですね だから本当に 今世界は いろんな 大変な戦争も いろんな 大変な状況に あるけど こうやって コープロダクションが できると とても 幸せなことだと思ってるんです 僕 やっぱり 日本は 戦争で起こして インドネシアの人に 大変な目に 合わせてしまった 歴史もあるのに こうやって 今は 一緒に映画作れてる ということも とても 幸せなことだと思ってます いや dimana di dunia ini sekarang banyak patikaian antar negara tetapi kita bisa kerjasama membuat film antar negara dimana dulu juga Jepang sepertinya pernah melakukan sesuatu yang tidak baik ke Indonesia tetapi melalui film ini saya rasa kita bisa memperlihatkan hubungan baik antar negara terima kasih saya di Demi Film saya hanya minta 2 menit saya 2 menit saya sudah diwanti-wanti dengan buku hanya 2 menit terima kasih Dengedi dan KDD baru kali ini saya menikmati film dari Yosef Angginon pencanaan saya terlambat bertumbuh saya tidak tahu apakah karena renyangnya skenario yang dibuat oleh sahabat saya Alim tapi yang jelas Kak Happy saya semakin cinta dengan Demi Happy bagian kakak itu meneteskan air mata dan membuat kecemasan dan saya janji untuk nonton lagi berapa kali lagi 3 kali 3 kali ya oke jadi kalau film ini main di FFV besok dia akan saingan sama kabut berduri tapi kalau misalnya harus tayang di tahun depan harus ikut lagi FFV karena saya saya berharap agar Debbie Salma bisa dapat PL Cintra Anda layak buat sedapkan tapi kenal masih ada festival film wartawan di belakang saya di belakang saya ada promo saya promo kebetulan saya gak ada situ kayak wartawan saya punya festival kategori apa dulu? best actress kategorinya 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 kategorikan 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 enggak tahu gue bukan juris oke terima kasih kategorikan thank you ada satu pertanyaan lagi yang mau nanya silahkan teman-teman silahkan di pantai teman-teman cewek 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 belum ada nih cewek 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 mewakili orang itu ada ada support lagi 30 lagi 30 oh ini ini masnya kok gak ngeliat apa-apa sih apa itu oh iya oh pasnya kok gak ngeliat kok gak ngeliat dia bisa gak ngeliat ya penglihatan kak bubuk udah mulai misteri selamat sore saya resky dari easy today pertama terima kasih atas filmnya menurut saya ini film yang bagus sekali terima kasih dari film ini kita belajar kalau saya tangkap selain tadi harapan ada dua pelajaran yang pertama jangan boncing tiga sama yang kedua belum tentu selalu belok kanan itu baik oh beneran nah saya mau tanya bersama Mbak Yubi Salma disini kan tadi di adegannya sempat tanda kutip dikerjai sama bapak emas yang sebelah sana juga percaya tentang hal-hal kita bisa bilang kepercayaan setempat mulai dari penusuhan apa pensucian sungai dan lain sebagainya tapi dari pribadi Mbak Yubi Salma sendiri punya gak sih sampai sekarang kepercayaan yang Mbak Yubi Salma percaya dan sampai sekarang tetap dipegang itu aja sih terima kasih terima kasih dari easy today silahkan saya happy saya belajar motor khusus loh buat film ini oke gak oke iya tabrahkan ya baru belajar sih sorry oke menurut saya penting setiap orang punya punya sesuatu yang harus dipercaya dan warning itu adalah gambaran kebanyakan orang ketika dia bingung ketika dia putus asa dia akan mempercayai apapun yang ada di sekitarnya warning kan percaya pada Tirta percaya pada Bisma percaya pada apapun pada semua tanda-tanda bahkan dia di handphone-nya pun dia ngomong pada orang yang tidak aja mendengar dia pun dia percaya gitu dan mungkin kalau saya berada di dalam posisi dia akan melakukan hal yang sama kadang kita tidak apa ya tidak bisa gini saya percaya ya warning ini tuh ngajarin seorang ibu itu tuh bisa melakukan hal yang tidak masuk akal apapun yang berurusan dengan anaknya terima kasih berhubungan dan sekali lagi teman-teman nanti kita akan berhubungan kesempatan juga untuk interview ya akan ada dibantuan teman-teman dari POP terakhir silahkan closing statement untuk press conference kita ini mas Yadid silahkan ya dan nanti ada dari mas Yadid silahkan ya mungkin closing statementnya sekali lagi saya mohon doanya dari teman-teman semua mari kita siap-siap menebus dosa dengan cara berbondong-bondong ke cinema menonton dan menikmati film terbaru sajian palari film sini misteri horror karya Yosef Anginun di layar lebar jadi mohon teman-teman media yang sudah menikmati film ini untuk menyubah luaskan berita baik siap-siap buka kan si Wajin sekirap tim dari masak-masak ini aku ada satu hal penting yang sebenarnya apa namanya saya pengen berharap nanti gak tau berapa juta orang yang akan nonton film ini juga merasakan petualangan yang seimbang jadi saya harap juga teman-teman media punya apa namanya saya percaya teman-teman media juga tidak akan memberi spoiler atau apapun tentang perjalanan film ini karena film ini memang didesain untuk setiap orang very very put attention ke setiap titik setiap tanda setiap petunjuk yang muncul dalam detail filmnya itu kenapa kemudian film ini daya di layar lebar karena satu titik itu begitu berharga untuk menjadi petunjuk dimana Irmala kemudian terima kasih Terima kasih.